Biar kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa suasana panas mulai mewarnai Kongres Partai Demokrat yang digelar pada hari Senin 11 Mei hingga Rabu 13 Mei 2015 hari ini. Angkatnya, situasi politik jelang Kongres keempat partai yang didirikan pada tahun 2001 ini pun semakin terasa. Disebut-sebut hanya ada dua figur yang akan memperebutkan kursi tampu partai yang telah berganti empat kali ketua umum itu. Dua tahun silam, tepatnya Maret 2013, secara aklamasi SBY terpilih sebagai Ketua Umum Partai Demokrat dalam Forum Kongres Luar Biasa di Denpasar, Bali. Partai yang pernah meraih 150 kursi di DPR pada pemilu 2009 ini benar-benar sedang di ujung tanduk. Anas Urbaningrup, Ketua Umum Demokrat periode 2010-2015 justru ditangkap KPK. Begitu juga dengan bendahara partai Muhammad Nazaruddin, mantan Menpora Andi Malarangeng, hingga politisi Angelina Sondah ikut dibui oleh KPK. Citra Demokrat pun seketika anjlok. Perolehan suara pada pemilu 2014 menurun drastis. Partai Demokrat hanya mampu meraup 10,19 persen suara nasional atau sebanyak 12,72 juta suara. Kini Demokrat mulai membangun kembali masa jayanya bersama SBY, walaupun kader Demokrat Gede Pasuk Suwardika, satu-satunya kader, berani bersaing terbuka merebut tahta Demokrat dari tangan SBY. Nah untuk meraih kembali suara itu, para kader memiliki prinsip bahwa hanya dengan kepemimpinan Pak SBY, insya Allah suara itu akan kembali. Setru pun muncul. Belakangan muncul kabar bahwa ada skenario pengaklamasian SBY akan terulang di Kongres keempat Demokrat yang digelar di Surabaya, Jawa Timur. Kongres Partai Demokrat akan masih memosisikan SBY sebagai center of the game. Jadi ini strategi yang menurut saya lebih mementingkan semacam pragmatisme kekuasaan personal. Hal ini tentu saja ditentang oleh ratusan kader partai yang mendeklarasikan Kaukus Penyelamat Partai Demokrat yang menolak Partai Demokrat menjadi partai keluarga. 161 pengurus DPC Partai Demokrat Se-Indonesia yang dicopot oleh Sarif Hasan itu juga yang mengancam membuat Kongres tandingan. Bahwa ini Partai Demokrat, jangan sampai dihalangi ada demokrasi. Hidupkan dia, hidupkan lagi terus-menerus. Jangan bangun kader-kader itu menjadi pengecut, menjadi penakut. Sejak didirikannya pada 14 tahun silam, kehadiran Partai Demokrat memang lekat dengan figur SBY. Apalagi selama beberapa pemilu, ikon SBY memang terbukti tangguh menopang Demokrat dari gempuran partai lain. Tim Liputan MNC Media melaporkan.